Mau pelih ya, tapi masih bingung jenis-jenis perguruan tingginya. Cek video kali ini yuk! Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SMBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SMBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga Rp10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga lho. Yuk, daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Buat teman-teman semua nih yang masih bingung, kira-kira nanti kuliah itu tuh mau kejenjang apa? Kira-kira tuh perguruan tinggi itu apa aja sih jenisnya? Di video kali ini, kakak akan ngejelasin ke kalian jenis-jenis perguruan tinggi. Jadi, jangan sampai kalian itu berpikir bahwa perguruan tinggi itu semuanya universitas. Kalau kalian tahu bahwa untuk jalur SNBP maupun SNBT, sebenarnya ada beberapa jenis dari perguruan tinggi. Contohnya ada universitas, ada juga sekolah tinggi, ada juga institut, ada juga politeknik. Jadi, pada saat nanti kalian itu mau milih jurusannya, dicek lagi nih. Ini tuh perguruan tingginya itu tipenya yang mana? Jadi, biar kalian itu bisa mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan jurusan yang kalian pilih. Untuk informasi lebih lengkapnya, kalian juga bisa cek website ya. Kalian bisa pilih di bagian sebelah cirinya, itu ada daftar PTN SNBP atau daftar PTN SNBT. Kalian bisa lihat tuh, apakah kalian itu mau lebih masuk universitas? Atau kalian lebih cenderung memilih untuk sekolah tinggi? Atau kalian lebih cenderung memilih institut? Atau bahkan politeknik? Kakak disini akan menjelaskan perbedaan-perbedaannya. Yang pertama, itu ada universitas. Untuk universitas ini merupakan perguruan tinggi yang mencakup dari keseluruhan jenis atau rumpun keilmuan. Jadi, terdiri dari berbagai macam fakultas di berbagai bidang. Mulai dari fakultas teknologi, mulai fakultas FNIPA, fakultas bahasa, dan sebagainya. Di cakupan universitas itu lebih luas, lebih beragam. Bahkan untuk genjangnya sendiri, itu mulai dari tahapan vokasi yang D1, D2, D3, sampai tahapan dari segi akademik. Mulai dari S1, S2, S3. S2-nya sendiri, itu bahkan ada yang profesi, ataupun S2 yang keilmuan. Kalau universitas itu hampir memang di semua bidang yang ada. Contohnya aja, Universitas Indonesia, udah tau dong ya kalian. Atau Universitas Belalijaya, atau Universitas Gajah Mada, G, M, U, I, U, B. Itu merupakan jenis universitas tuh, yang memang kumpulan dari berbagai macam keilmuan, ataupun kumpulan dari berbagai macam jenjang yang ditempatkan dalam satu kecakupan yang luas. Jadi, itu merupakan contoh dari universitas. Nah, selanjutnya aku akan menjelasin terkait dengan institut. Nah, ini di bawahnya universitas nih, ada namanya institut. Untuk institut sendiri, itu jenjangnya memang dari vokasi juga. Sama seperti universitas. Dari vokasi sampai jenjang akademik tuh ya. S1, S2, bahkan S3. Perbedaannya, kalau untuk institut ini, dia hanya di satu rumput yang sejenis dan lebih spesifik. Jadi, fakultas-fakultas di dalam institut itu, lebih cenderung pada satu jenis rumput keilmuan yang sama. Misalkan aja untuk di bidang teknologi. Jadi, khusus institut teknologi aja itu. Yang segala fakultas-fakultasnya itu adalah yang sejenis dengan teknik. Atau juga yang berhubungan dengan sains, ataupun ilmu pengtauan alam. Ya, yang sejenis-jenis itu lah ya. Harus suatu rumput yang sama ya. Itu adalah institut. Contohnya aja, ITB atau Institut Teknologi Bandung. Ataupun ITS, Institut Teknologi 10 November. Atau juga ITERA, yaitu teknologi Sumatra. Selain di bidang teknologi, di Indonesia juga ada nih institut di bidang seni. Yaitu Institut Seni Indonesia. Dan letaknya ada di isi Yogyakarta, isi Denpasar, dan isi Surakarta. Buat teman-teman nih, kalau misalkan tertarik dengan mengembangkan daftar seninya dengan lebih dalam, kalian bisa ikut dan masuk atau mendaftarkan diri kalian di isi ini. Selanjutnya, itu ada sekolah tinggi. Nah, untuk sekolah tinggi ini juga dalam satu rumput ataupun satu keilmuan yang sama. Perbedaannya, itu kalau sekolah tinggi, itu keilmuan yang lebih ke dalam bentuk terapan. Jadi, memang udah pengaplikasiannya itu dalam bentuk yang terapan. Jadi, tidak terlalu akademisi banget. Untuk sekolah tinggi itu juga sama, dinjamnya dari vokasi sampai itu akademis. Bahkan sampai S2 ataupun S3. Karena sekolah tinggi itu dari satu rumput yang lebih spesifik, berarti jenis-jenis untuk jurusatnya itu juga sangat spesifik banget ngikutin jenis sekolah tingginya. Misalkan aja, kayak Stentul, sekolah tinggi akutansi negara. Yang itu berhubungan dari akutansi negaranya. Atau misalkan sekolah tinggi ilmu statistika. Stis ya, itu juga berhubungan dengan keilmuan di bidang statistik. Jadi, lebih spesifik lagi nih dibandingkan dengan institut yang sebelumnya kakak jelasin. Untuk sekolah-sekolah tinggi kedinasan seperti itu, tetap aja kamu membutuhkan nilai UTBK tuh nantinya. Apalagi di persyaratan sekolah tinggi itu, nilai UTBK-nya, skornya, dan nilai minimumnya. Coba cek lagi video kakak sebelumnya. Atau nanti kakak akan update informasi terbaru terkait dengan hal itu. Selanjutnya itu ada Politeknik. Nah, kalau kalian tahu bahwa Politeknik ini juga ada beberapa Politeknik negeri yang sudah terdaftar untuk mengikuti seleksi lewat jalur SNBP maupun SNBP. Untuk Politeknik sendiri, kalian harus tahu nih bahwa Politeknik itu hanya ada di jenjang vokasi. Yaitu mulai dari D1, D2, D3, bahkan sampai D4. Ataupun sarjana terapan nanti. Untuk Politeknik itu terdiri dari beberapa jurusan di beberapa bidang yang berbeda maupun jurusan di bidang yang sama. Contohnya aja ada Politekes atau Politeknik Kesehatan. Artinya Politeknik itu yang bersesuaian dengan kesehatan. Jadi jurusan-jurusannya yang sesuai dengan kesehatan. Arti ada juga Politeknik yang jurusannya umum atau campur dengan berbagai macam bidang. Contohnya aja Politeknik Negeri Jakarta. Jadi buat kalian nih yang pengen ngeliat daftar Politeknik mana aja. Yang bisa melalui seleksi SNBP maupun SNBT. Kalian bisa lagi buka di website resminya snpmb.bppp.campdikbud.go.id Nah dari situ nanti di list sebelah kirinya itu ada daftar PTN SNBP atau daftar PTN SNBT. Setelah kamu klik itu di bagian atas ada daftar PTN. Daftar PTN itu ditunjukkan pada daftar Politeknik Negeri yang bisa kalian ikuti pada saat kalian mendaftar untuk seleksi SNBP maupun seleksi SNBT. Kemudian yang terakhir itu ada Akademi. Akademi ini juga sama seperti Politeknik. Dia itu hanya satu jenis jenjang aja. Jenjang fokasi maksudnya. Jadi hanya jenjang di 1, di 2, di 3, sampai di 4 aja. Perbedaannya untuk Akademi itu lebih spesifik lagi nih keilmuannya. Jadi hanya satu jenis rumpun keilmuannya. Contohnya kayak Akademi Keperawatan atau Akademi Kemidanan atau juga Akademi Kepolisian. Jadi Akademi itu cenderung pada satu jenis bidang yang sama dan ditunjukkan lebih ke dalam praktek serta pemahaman kamu di bidang pekerjaan tersebut. Jadi untuk bidang fokasi dari Politeknik maupun Akademi itu memang cenderung ke dalam banyaknya praktek. Dan dari banyaknya praktek itu, itu yang akan membantu kamu di dalam dirinya pekerjaan nantinya. Jadi sekarang kira-kira dari 5 tipe-tipe perburuan tinggi yang udah kakak jelasin, udah subayang belum sih kalian mau jenjang yang mana, mau kemana, atau mau masuk jurusan apa? Dari sini, kamu udah bisa tuh kira-kira memplotkan target kamu. Nah, kalau kamu udah memplotkan target kamu, kamu juga bisa mengatur strategi yang tepat agar kamu bisa lewat di jurusan yang kamu pengen nih. Oh iya, dari 5 jenis perburuan tinggi yang aku jelasin tadi, gak semuanya itu bisa melalui jelur SNBP maupun SNBT. Ada lagi nih, tes-tes lainnya yang berhubungan dengan jenis-jenis perburuan tinggi itu. Jadi nih, buat teman-teman nih yang pengen nanya nih terkait denjang atau jurus yang kalian pengenkan, itu bisa tulis aja di kolom komentar. Kira-kira itu gimana sih cara masuknya? Nanti kita bisa buatin video khusus untuk pertanyaan-pertanyaan kalian itu loh. Semoga aja ya, dengan video-video yang kita tampilkan ini, itu bermanfaat buat kalian, sehingga kalian bisa masuk ke PTN impian kalian semua. Semoga aja kalian itu diperacara dan dipermudah untuk bisa masuk ke jurusan yang kalian inginkan. Dan semoga aja kalian diberi kemudahan dalam mencapainya. Sampai sini aja video dari kakak. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!